Ditanya soal hal-hal haram gaji penegak hukum bela penjahat, Mahfud MD, dimakan jadi racun. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memang seringkali berdialog di media sosial. Terbaru, Mahfud bercuit soal para penegak hukum yang berbelok arah membela koruptor atau penjahat. Mahfud menyebutkan bahwa orang yang memiliki power seringkali mempermainkan hukum. Hal ini yang menurut dia membuat para penegak hukum seringkali berbelok arah membela tersahat koruptor atau penjahat. Kadang kita bingung dengan situasi sekarang. Banyak pejuang hukum yang dulu bergandengan tangan dengan kita untuk menegakkan hukum, tulisnya. Tapi, tiba-tiba kita ditinggal berbelok karena mereka lebih memilih untuk membela tersahat koruptor dan menjahat dengan alasan memiham dan keadilan. Di lapangan, mereka mencari menang, bukan mencari benar, imbunya. Ciputan itu sontak mendapatkan respon dari warganet. Mau tanya pak, kira-kira uang bayaran untuk para pengacara membela koruptor dan menjahat itu halal-hal haram ya? Kan udah jelas salah tapi masih dibela, tulis warganet. Menanggapi hal itu, Mahfud menyatakan bahwa sesuatu yang dimulai dengan haram maka hukumnya haram untuk dimakan. Halal haram dalilnya ini, sesuatu yang diperoleh secara haram dan atau dengan tujuan haram maka haram hukumnya untuk dimakan, tulisnya. Kalau itu dimakan, akan menjadi racun yang merusak hidup keluarga anak cucu, imbunya. Balasan Mahfud itu pun sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Kalau pejabat gak adil, hukum disuarakan hanya berdasarkan kepentingan pribadi, kelompok, atau hanya dengan kebencian? Gajinya halal gak? Komentar warganet. Jangan kan yang haram? Makan uang halal aja haram hukumnya Prof, imbu warganet lain. Harusnya sih nanya sama ustadz bukan menteri, tambah lainnya. Jangan tanya sama orang yang bukan ahlinya. Tulis warganet di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!